yang terisolir akibat banjir. Warga yang terisolir menderita kelaparan karena tidak mendapatkan makanan selama dua hari sejak banjir melanda desa mereka. Tim evakuasi berhasil menembus desa tersebut dan memberikan bantuan makanan serta obat-obatan. Tim evakuasi mengirimkan bantuan dengan menggunakan lima perahu karet milik Tim Sar Brimob Volda, Banten. Bantuan baru bisa dikirimkan pada Sabtu pagi karena jarak yang jauh dan terisolir. Sebagian masyarakat kampung Palembangan Desa Dukuh ini selama dua hari bertahan di atap sebuah masjid yang digunakan sebagai tempat pengungsian tanpa makanan. Sebagian warga lainnya masih bertahan di rumah mereka yang setengahnya sudah terendam air. Bantuan dikirim karena warga di kampung ini menolak untuk dievakuasi ke pengungsian dan tidak mau meninggalkan barang-barang di rumah mereka. Selain itu, Desa Palembangan, Desa Krawen, dan Desa Nagara di Kibinyang juga terisolir akibat banjir luapan Sungai Ciujung. Terus masuk dulu, Bang. Jangan. Bawang berapa orang, Bu? Ada berapa orang? Ditung, ditung ada berapa. Oke.